Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan yang sangat besar sekali Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita Maka mari kita senariasa bersyukur kepada Allah Dengan mengucap kalimat Alhamdulillahirrabbil Amin Oke guys kali ini kita akan mereaksan sebuah video Buka boot Oke kereta Beri barangan keperluan harian percuma Wow Oke Saya penasaran sekali dengan video ini Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go Lihat pulau pinang Sekejap Bagi yang memerlukan silah ambil percuma Wow Kesusahan hidup yang pernah dialami Mendorong seorang penjawat awam Melakukan kerja amal dengan memberi barangan keperluan dapur Kepada individu memerlukan dari rumah ke rumah Termasuk golongan gelandangan Pada mulanya Azizul menggerakkan kerja kebajikan itu Dengan menghantar barang keperluan dapur Dari rumah ke rumah Selepas mendapat maklumat mengenai orang yang memerlukan bantuan Tetapi sejak pandemik COVID-19 Ya Oh 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 Masya Allah Kalau balik aja pukul 4, pukul 5 lebih, saya buat Saya buat selepas waktu kerja Lepas waktu kerja, saya buat Oh, okay Tiap kali, saya pergi ikut Al-Qasih Lebih kurang dalam 20 hingga 25 orang Selalunya Abih Selalunya Abih Masya Allah Masya Allah Kalau banyak macam mana pun Kita tak sedekah, tak guna Biar kita tak ada duit Kita sedekah Kita berkat dunia akhirat Betul Wow Masya Allah Ada orang seperti ini Ya memang harus banyak orang Seperti ini guys, dan tidak semua orang Bisa peduli seperti itu Kepada sesamanya So, ini keren banget guys Oke guys, mari kita doakan Abang ini Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan Dan kelancaran rizkinya Amin, amin, ya Rabbil Alamin Oke guys, mari kita baca komentar-komentar Yang ada di video ini guys Ada 402 komentar Wow, Masya Allah Semoga dilimpahkan rizki Kesehatan yang baik Dipanjangkan umur Untuk Tuhan dan keluarga Amin Oke, semoga syurga buatmu Amin Semoga dilimpahkan rizki Dipermudahkan segala urusan Abang ini Semoga usaha ini menjadi ikutan Kepada mereka yang ingin bersedekah Oke Mulia sungguh hati orang ini Semoga murah rizki Rizki berlimpah ruah Amin Dia berani buat kerana dia percaya Rizki ini milik Allah Semoga dilimpahkan rizki yang melimpah ruah Amin Oke Stop saying We need more person like him And start saying We need to be like him Wow Oke Doa kau murahkanlah rizkinya Permudahkan urusan hariannya Dan kau lanjutkanlah usianya Ya Allah Oke Alhamdulillah syukur kepada Allah Karena masih ada insan yang baik Berhati mulia Semoga Allah murahkan rizki Abang ini Dan diberi kesihatan yang baik untuknya Amin Amin Ya Rabban Alamin Oke guys Dari komentar-komentarnya Masya Allah Baik orang Islam kita Alhamdulillah Penilah definisi kita Jaga kita Jangan Tunggu kaya untuk bersedekah Tapi sedekahlah untuk menjadi kaya Betul Jangan lupa Write Comment And script Oke guys Lanjut Ini ada sebuah kiriman Dari teman-teman di Instagram Nah disini ada Sebuah foto Dan Disini ada captionnya Allah dah bayar Datang ambil je Warga GB Tak ada duit nak makan Boleh datang restoran ini Makan percuma Masya Allah Wow Oke Ini dari Malaysia Daily Setiap kebaikan yang dilakukan Pastinya akan memberikan Ganjaran yang lebih hebat Bukan itu saja Niat suci seseorang itu Mencerminkan pribadi mulia Serta ia dapat menjadi contoh Kepada orang lain Betul ya Baru-baru ini Tular seorang pemilik Kedai makan Atieh Atieh Gimana bacanya ini guys Atieh Beri sikan Membantu Membantu orang ramai Yang memerlukan Untuk diberi makan Secara percuma Oke Masya Allah Menurut pemilik kedai ini Kepada SK Semasa dihubungi Berharap Insan-insan yang memerlukan Datanglah ke kedainya Walaupun tidak semewah mana Tetapi Cukup mengembirakan hati mereka Yang susah Allah dah bayar Datang ambil je Tak payah malu Tak payah segan Masya Allah Allah Masih muda lagi ya Tadi ada seorang hamba Allah Datang kafir abang Minta makan Katanya dah beberapa hari Tak makan nasi Dan kena buang kerja Akibat PKP Subhanallah Sebab hati Bila mendengar macam itu Rupanya ramai yang tak terkesan Akibat PKP Untuk warga GB Yang betul-betul memerlukan Kalau tak ada duit Nak makan nasi Atau ayam goreng Musim PKP ini Anak-anak nak makan ayam Tapi tak cukup duit nak beli Datang je kafir abang Wow Bagi tahu staff abang Atau abang sendiri Bahawa tak ada duit nak makan Tak apa Allah ada Allah yang membayarnya Tak payah malu Makanlah sampai kenyang Buka semuanya terbalas Di akhirat sana Allah kerim Kawan-kawan mohon share Biar sampai pada Yang betul-betul Memerlukan Saya tahu pasti Ramai yang terkesan Akibat PKP Allah subhanahu wa ta'ala Sahaja yang mampu Membalas kalian Allah kerim Nah Ini ada alamatnya guys Yaitu Cafe Ateiha Ateiha Gimana bacanya Ya gitulah Fred Chicken Nomor 18G Jalan Kolam Air 2 80100 Nongcik Johor Baru Oke Oke guys Ini ada Salman Tiba-tiba datang Bangun pagi-pagi Oke guys Itulah tadi Dua Insan yang Masya Allah Masya Allah Sangat-sangat mulia Teman-teman Dan Ya Tidak semua orang Bisa begitu Tapi mari kita berusaha Untuk menjadi Seperti mereka Oke terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Like share Comment dan subscribe Dan saya Pemin untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Mari kita doakan Saudara-saudara kita Yang sakit Semoga senantiasa Diberikan kesembuhan Alhamdulillah Dan kawan-kawan kita Yang masih sehat Semoga Allah Senantiasa Memberikan keberkahan Dalam hidupnya Amin Amin Oke guys Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dada sayang Dada 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya